Halo kembali lagi di channel aku kali ini aku sedang berada di Migajuan kota Malang yang baru saja membuka cabangnya di daerah subun Nah sekarang hujan sedang deras-derasnya turun sebelum kita lanjut jangan lupa untuk subscribe ya terima kasih ketika datang ke sini ternyata antrian sudah sangat panjang baik antrian dari para Ocol dan antrian dari pembeli umum ini para Ocol yang sedang menunggu pesanan mereka dan sudah cukup lama aku menunggu sekitar 30 menitan belum mendapatkan kesempatan untuk memesan ini antriannya sangat panjang sekali dan akhirnya setelah beberapa saat ada seorang karyawan dari Migajuan mendatangi aku dan mengatakan bahwa saat ini ruangan sedang penuh-penuhnya sehingga tidak bisa makan di tempat jadi harus dipungkus Nah akhirnya karena tidak bisa makan di tempat aku gagal untuk makan di Migajuan ini dan akan kembali keesokan harinya setelah datang keesokan harinya saya kembali ke sini dan antrian sudah mulai meredah tetapi masih cukup panjang Nah disini ada beberapa menu yang bisa kita pesan salah satu menu andalan yang menjadi favoritku adalah mie iblis tetapi level nol ya tidak pakai sambal Nah disitu ada harganya cukup murah antara 9500 sampai serpuluh ribu tiap porsi demikian pula untuk minumannya yang rata-rata antara 4000 hingga 8 hingga 9000 rupiah yang menyebabkan antrian cukup panjang adalah belum terpisahnya antrian kasir antara pelanggan biasa dengan pelanggan dari Ocol Nah untuk pelanggan biasa ini kita harus menuliskan pesanan kita di dalam sebuah kertas untuk mempercepat kasir dalam meng-input pesanan kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! interventions Terima kasih telah menonton! mendapatkan meja yang kosong ini aku mendapatkan salah satu meja yang masih kotor sehingga salah sedua orang karyawan membersihkannya terlebih dahulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena cukup lama antrian maka otomatis mie yang saya pesan pun juga cukup lama sekitar 15 menit sambil menunggu saya melihat aktivitas para pekerja disini yang sedang menata untuk para pemesan take away jadi mereka menata sedemikian rupa agar tidak salah ketika pesanan sudah jadi mereka juga memanggil para customer dengan mic atau dengan microphone agar lebih jelas dan lebih cepat untuk terlayani selamat menikmati selepas sabar menunggu akhirnya mie yang aku pesan pun tiba ini adalah penampakan mie iblis level 0 keunggulan dari mie gajuan ini adalah mie yang memiliki tekstur yang pas jadi tidak terlalu lembek atau terlalu kering demikian pula dengan dua buah geometring yang juga memiliki isi yang cukup enak ya dibandingkan dengan mie serupa yang lainnya nah ini adalah penampakan tekstur dari mie gajuan sendiri yang menjadi favorit masyarakat selamat menikmati selamat menikmati